Pemerintah Merangin untuk musim liburan lebaran ini akan membuka tempat wisata yang ada di Kabupaten Merangin, baik itu tempat wisata yang dikelola pemerintah maupun swasta. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini, pemirsa saat ini JekTV sudah beralih ke siaran digital, dan JekTV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita JekTV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi JekTV. Akhir kata saya Hbida Rizky pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan, selamat siang, selamat beraktivitas, JekTV, inspirasi kita. Pemerintah yang ada di Kabupaten Merangin bisa dibuka, namun harus menerapkan protokol kesehatan. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Merangin, Sukoso, mengatakan, untuk sementara di musim lebaran ini tempat wisata bisa dibuka. Hingga kini belum ada pemberitahuan dari tim Satgas COVID-19 untuk menutup tempat wisata, sehingga warga yang mau berwisata ke Merangin juga diperbolehkan. Walaupun bisa dibuka, para pengelola tempat wisata harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat, untuk menghindari wabah COVID-19 pas kali bur lebaran. Kalau terjadi pelanggaran, saksi bisa diberikan dalam bentuk pembubaran, apa namanya, pengunjung wisata yang ada, atau menutupkan objek wisata di mana pelaku yang melakukan pelanggaran tersebut. Riko Saputra, Cek TV, melaporkan